Kita coba sapa ke Bang Ahmad Gassimuddin. Assalamu'alaikum Bang Ahmad Gassimuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Aminuddin yang kasih tentang bacaan terhadap realitas yang sekarang dan ke depan. Itu seperti apa kalau dilihat dari pola yang lama. Beliau kan sangat ngerti betul berdasarkan atas inventarisir pengakuan-pengakuan yang menjadi korban. Terus kemudian juga kompilasi diantara berbagai dokumen-dokumen. Bahkan yang terbaru beliau menyampaikan diminta untuk memberikan rekomendasi seperti apa keberadaan TKI dengan komunismenya itu. Meski ada dua legal aspek yang sepertinya memberikan pantalan bahwa ada TAP MPRS dan ada Undang-Undang tentang pelarangan itu. Sehingga tidak logik. Tapi kalau melihat fenomena dan realitas kekinian berkaitan dengan gerakan literasi maupun gerakan-gerakan politik itu justru bertolak belakang dengan upaya untuk meyakinkan kepada publik bahwa memang tidak ada ancaman yang terkait dengan komunisme. Nah, Anda sudah menulis berkaitan dengan Pandasila ya. Terkait dengan statementnya Bu Megawati. Nah, seperti apa Anda melihat sinyalemen Bu Megawati itu dan seperti apa juga pacaan terhadap realitas yang sekarang di satu sisi Pancasila diakui sebagai satu pandangan hidup dan harus benar-benar dijagain di sisi yang lain. Secara faktual ada banyak pertanyaan-pertanyaan publik dan dugaan-dugaan publik berkaitan dengan inkonsistensi terhadap Pandasila itu yang diakui dan dikumpulkan sebagai pandangan hidup. Silahkan, Bang Amat Tersendir diberikan perspektifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof. Amin. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Sudah lama. Maunya saya ajak ke Prof itu, Prof. Beliau ini, tapi kelihatannya beliau masih beralangan kelihatannya. Saya teringat dari beberapa, teringat dari satu peristiwa beberapa tahun yang lalu saat komunitas masyarakat peduli sejarah dari Jawa Timur itu pergi ke Jakarta. Yayasan masyarakat peduli sejarah. Ya, saya juga ikut mendampingi ke Komnas MRI yang kala itu memang kita semua sedang mempersoalkan terbitnya SKKPH Komnas HAM RI kurat keterangan korban pelanggaran HAM berat yang dikeluarkan Komnas HAM pada orang yang punya kaitan dengan PKI. Dan saat itu juga bukan hanya SKKPH, ternyata dengan modal SKKPH yang diterbitkan Komnas HAM itu kemudian orang-orang yang ex-PKI ini atau ada kaitan dengan PKI ini kemudian bisa mengakses anggaran atau fasilitas dari negara melalui LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saat itu saya sudah sampaikan ada kekhawatiran dari kita semua, yakni khawatiran dari gerakan neokomunis ini meminjam kekuasaan, meminjam tindak kekuasaan untuk menuliskan ulang sejarah tentang komunisme. Apa yang kita khawatirkan yakni kuasaan ini para gembong PKI dan penerusnya ini atau neo-PKI ini meminjam tindak sejarah penguasa untuk menuliskan ulang sejarah dari PKI yang sebelumnya memang pelaku pemberontakan yang terlibat pada G30 September kemudian dirubah nomenklaturnya menjadi korban. Sehingga kemudian ada upaya untuk membuat normalisasi hubungan dan rekonstruksi sejarah dari PKI yang sebelumnya. Memang kita ketahui secara faktual adalah sejarah kelam bangsa Indonesia melakukan pemberontakan dan sudah jelas secara hukum terbit TAP MPRS nomor Roma 25 tahun 1166. Nah ini kemudian diubah menjadi korban dan pelan-pelan dinormalisasi dan pelan-pelan mungkin bisa saja akan dibuat menjadi halal kembali setelah ini. Dibuat legal kembali. Karena memang sebelumnya juga Prof. Amin juga sudah ceritakan sulitan bagi PKI untuk melakukan normalisasi hubungan dan kembali eksis secara legal di tengah masyarakat adalah adanya kan jalan, ya ini satu statement hukum dari negara yang tegas berkaitan dengan pengumuman, pembubaran, dan pelarangan acara-acara PKI baik terkait marxisme, lenisme, dan yang lainnya. Nah itu yang juga pernah diupayakan untuk di judicial review pemerintah makam konstitusi dan oleh karena objek yang diadili oleh MK itu bukan TAP MPRS tapi hanya undang-undang atau peraturan pemerintah untuk diuji konstitusionalitasnya apakah sejalan atau berkentangan dengan konstitusi maka saat itu memang upaya uji materi untuk membatalkan PAP MPRS ini gagal. Lalu mereka menggunakan jalan yang lain. Dan ketika terbit buku Bukamu Sejarah yang kemudian mereka ulang atau merekonstruksi sejarah di mana beberapa tokoh-tokoh Islam tidak dimunculkan termasuk di Haji Hashimah Syari yang hilang dari Kamus Sejarah Indonesia juga. Kemudian malah justru muncul tokoh-tokoh yang kita ketahui kontroversinya TNI TIT dan yang lainnya itu menunjukkan memang ada upaya terstruktur sistematis dan masif melalui tadi meminjam tinta kekuasaan untuk menuliskan ulang sejarah sejarah kelam Kortek Komunis Indonesia dan tentu saja ideologi Marxisme Komunisme-Lenisme itu sebagai sejarah kelam sejarah hitam untuk diubah menjadi ya sejarah putih atau bahkan mungkin bagian dari yang memberikan andil pada sejarah perjuangan kemerdekaan ini yang berbahaya kan disana. Nah kemudian dalam konteks itu kita juga perlu mempertanyakan lebih jauh sebenarnya fungsi mancasila itu seperti apa apakah dia benar-benar konsisten dijadikan sebagai dasar negara ideologi negara atau dalam bahasa filsafat dia bisa juga dijadikan sebagai bintang memandu bagi negara untuk melakukan orientasi penyelenggaraan arah kebijakan dari negara karena pada faktanya orang-orang yang selama ini menyatakan diri akan mengklaim paling pancasila justru menunjukkan tindakan baik dalam sisi kebijakan yang diambil dalam proses kebijakan bernegara karena mereka ini punya kuasaan atau punya kuasa untuk menjalankan kebijakan tadi yang kedua dari sisi karakter atau keperibadian mereka ternyata justru tidak sejalan dengan apa-apa yang mereka katakan itu sebagai satu cita ide misalkan kita kalau bicara tentang kebijakan pancasila yang diadasi dalam proses penyelenggaraan bernegara kita sudah ketahui bahwa hari ini seluruh produk legislasi produk perundangan itu bercorak liberal jadi bukan bercorak kapitalis sudah kapitalis liberal munculnya undang-undang omnibus undang-undang minerba kemudian kelemahan undang-undang KPK dan perpuorma sebenarnya yang terakhir pandemi dalam rangka untuk menyokong kekuasaan agar tetap kuat muncul dengan nondong nomor 2 tahun 2020 dan seterusnya itu juga kita kemudian mempersoalkan apakah demikian Pancasian dijadikan bintang pemadu untuk menentukan corak dan arah kebijakan selenggaran kekuasaan sebaliknya kita juga lihat kelakuan-kelakuan pejabat misalkan ya julia ripiter batubara yang korupsi dan sosial dan alokasinya untuk masyarakat dalam rangka jaring pengaman sosial mereka menghadapi pandemi covid-19 ternyata juga dikorupsi kita juga tahu banyak pejabat terlibat korupsi bukan hanya di kasus itu di kasus-kasus yang lain juga banyak disebutkan terlibat ini terlibat itu EKTP dan sebagainya sebenarnya publik kemudian mempersoalkan sebenarnya benarkah apakah pancasi itu dijadikan cita idil sebagai ideologi sebagai bintang pomadu atau sebaliknya hanya sebagai dalih untuk menjalankan kekuasaan agar lepas dari kedidikan publik karena selama ini semua yang kritis baik ini saya tegaskan baik dia berlandaskan asal Islam atau di luar Islam itu hari ini justru mendapat tindakan reporsif apakah pancisila itu demikian bertindak reporsif terhadap orang-orang atau kelompok yang punya pandangan berbeda yang tujuannya sebenarnya sama ingin memberikan kontribusi bagi bangsa ini dalam perspektif dan kedudukan yang lain karena masyarakat itu tidak dalam posisi memegang kekuasaan maka mereka punya fungsi dengan mengontrol kekuasaan nah itu yang selama ini kontrol kekuasaan itu juga tidak dijalankan lembaga yang secara struktural dibentuk untuk melakukan kontrol kekuasaan jadi kalau teorinya kan kekuasaan dibagi eksekutif legisilatif indikatif nah legisilatif kan salah satunya punya fungsi kontrol terhadap eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan tapi itu tidak dilakukan dan kemudian rakyat dan menggunakan kewajiban untuk melakukan kontrol itu secara pribadi dan hari ini kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan baik berasas Islam atau karena motivasi Islam melakukan dakwah melakukan koreksi kepada atau yang memang mereka berangkat dari rasa kritis atau tidak sebut sajalah kelompok nasionalis seperti elemen-elemen yang ada di kami misalkan Syah Ganda itu kan publik juga tahu dia bukan orang yang mengkritisi karena berasaskan Islam Syah Ganda dan Golan dan sebagainya tapi akhirnya juga mencapai antara pasif yang sama kalau kelompok-kelompok Islam tentu lebih banyak lagi misalkan Kusnur Alibaharsah dan kalau di Jawa Tibor ada Kusnawawi banyak sekali yang paling jelas adalah Habib Rizik Sihab EPI dan para peti EPI yang sampai hari ini kita tahu hal itu yang kemudian membuat masyarakat itu sebenarnya selain mempertanyakan esensi Pancasila justru menjadi apa ya muak begitu loh dengan orang-orang yang menyatakan mereka mendeklarakasikan Pancasila tapi kelakuannya itu tidak sejalan dengan apa yang mereka deklarasikan makanya kemarin saya coba mentulis kepada Bumi Kawati yang sekali lagi mencoba mengumbar narasi bahwa Pancasila itu sebagai karakter dan jadi diri bangsa karakter jadi diri keberabadian bangsa seperti apa yang dimaksud apa seperti Ganjar Pranowo atau Puan Maharani yang terlibat kasus EKTV disebutkan namanya atau seperti Juliari Terbatu Barak atau PDIB yang kena kasus tadi yang saya sebutkan korupsi atau arun masiku begitu jadi kita itu butuh satu contoh yang konkret jangan setiap hari bicara tentang norma idil Pancasila sisi yang lain selalu mendeklarasikan bahwa kelompok lain itu anti Pancasila radikal dan seterusnya sisi yang lain dirinya sendiri kelompoknya sendiri itu yang merusak negeri ini merusak bangsa ini dengan korupsinya dengan macam-macam sampai hari ini tentu utang yang sampai 6 ribu terlalu lebih itu bukan kekeliruan rakyat karena rakyat setaat membayar pajaknya itu kekeliruan dari penguasa begitu yang tidak prudent dalam menjalankan kekuasaan ada 15 indikator RPJM misalkan dikatakan oleh ekonomi DDJ Rahmini tidak ada satupun indikator daripada RPJM itu yang bisa dipenuhi itu artinya negara gagal penguasa pemerintah gagal apakah yang demikian tadi juga dianggap sejalan dengan Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila begitu jadi klaim-klaim itu yang kemudian membuat orang semua begitu dengan penguasa dengan pejabat yang setiap hari berarti ya aku Pancasila pada saat yang bersamaan juga kelakuannya itu menyakit rakyat misalkan apakah kemudian klaim aku Pancasila itu seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dirinya sendiri bebas terbuka melanggar protokol kesehatan pada saat yang lain ketika ada orang lain menyelenggarakan hal serupa atas dasar maulid nabi atas dasar yang berbeda dengan dirinya begitu kemudian dipenjarakan dipidanakan nah yang yang begini yang sebenarnya perlu koreksi tetapi perkembangan perkembangan selanjutnya lebih lebih ngeri lagi misalkan tadi secara struktural misalkan buku ajar yang menjadi referensi sejarah justru sejarah itu dipersoalkan makanya saya berulang kali kepada para ahli sejarah dan juga yang lainnya itu untuk kembali bersikap kritis terhadap teks sejarah maksudnya demikian kalau sejarah itu dituturkan melalui metode periwayatan seperti hadis misalkan dituturkan oleh orang yang dobit dituturkan oleh orang yang adil periwayatan bersambung pada peristiwa yang diceritakan itu mungkin bisa kita pertimbangkan hari ini kan sejarah itu tergantung yang menulis buku itu dan kadang-kadang tadi referensi tekstual yang ditinggalkan dari fakta sejarah apakah itu tulisan yang ditinggalkan itu kadang-kadang sedikit dan yang paling banyak itu adalah tafsir dari penulisnya itu yang ini kemudian akan sangat rawan maka kita lihat corak-corak sejarah itu akan berbeda misalkan zaman Tukarno suara itu seperti di Belenjengi dan di zaman Soeharto juga sebaliknya Soekarno Belenjengi dan hari ini nah prinsipnya kalau terkait TKI memang ini bukan terkait sejarahan sih tapi terkait ideologinya terkait satu filsafat yang ini memang bertentangan dengan Islam makanya kita tereak terlepas apakah katakanlah kalau TKI dulu sejarahnya itu sejarah manis saja kita tolak karena persoalnya dia bertentangan dengan akidah Islam akidah ateisme itu bertentangan dengan akidah Islam apalagi memang secara faktor PKI secara nyata dan buktinya masih ada pelaku sejarahnya masih hidup kok mau diubah-ubah dari sejak awal itu muncul ide dari Pak Luhudbin Sar Panjaitan dulu mau melakukan konsulisi nasional kemudian muncul rencana undang-undang KKR atau apa itu dan kemudian yang ya tadi karena tidak bisa secara global mereka mencoba melalui proses perjuangan secara parsial misalnya sampai muncul SKK PH sepertahankan korban pelanggaran HAM dan hari ini tadi karena mereka masuk kekuasaan secara efektif menginternalisasi nilai-nilai yang mereka yakin itu kepada sejumlah kebijakan termasuk tadi dalam konteks penulis teks sejarah nah ini bahayanya adalah begini karena kesadaran itu dibangun berdasarkan fakta kalau fakta yang dihadirkan itu adalah fakta hoak walaupun diulang-ulang itu akan menjadi kebenaran dan itu akan menjadi keyakinan masa depan anak bangsa kita bahaya sekali bangsa kita coba bayangkan kemudian anak anak bangsa kita ke depan menganggap bahwa yang pejuang itu adalah dan I did kemudian ulama-ulama sebuah hamka itu nanti akan ditulis sejarah sebagai orang radikal memecah belah nah ini kan bahaya sekali jadi terlepas bahwa sejarah itu akan ditulis sesuai dengan selera penguasa kita sebagai orang yang memang punya panduan dalam hal ini islam untuk melakukan verifikasi terhadap berbagai apa namanya dinamika termasuk berbagai fakta sejarah tadi kita juga harus punya perspektif bahwa bukan saja soal sejarahnya tapi konteks rekonstruksi sejarahnya yang ingin tadi menormalisasi satu dalam tanda satu kekukuran komunisme kezaliman menjadi sesuatu yang netral atau apalagi kalau malah menjadi satu kebanggaan dan harus diakui sebagai bagian dari sejarah bangsa kita nah ini yang bahaya kita mengakui itu bagian sejarah iya tapi sejarah kelam itu yang harus kita kasih board dan juga kita harus kasih garis bawah jangan diubah-ubah dan ini yang terjadi begitu saya selamat